Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Kota Bengkulu memperpanjang masa pembayaran pajak bumi dan bangunan hingga akhir Desember 2024. Masyarakat yang tidak sempat membayar dapat menunasih pembayaran tanpa dikenakan denda. Masa pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu pada akhir bulan Oktober ini akan diperpanjang hingga akhir bulan Desember mendatang. Perpanjangan masa pembayaran ini guna memberi kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat membayar PBB. Selain itu, perpanjangan pembayaran PBB juga karena capaian PBB saat ini baru 40% dari target yang telah ditentukan. Masyarakat yang belum sempat membayar pada waktu yang ditentukan diharapkan agar dapat segera melunasi PBB tanpa dikenakan denda. Namun jika pembayaran PBB tahun 2024 dilakukan di tahun 2025, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari nilai pajak. Kalau khusus untuk pembayaran PBB, tahun ini diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember di 2024. Jadi memang sengaja kita perpanjang agar memberi ruang untuk wajib pajak PBB itu dapat membayarkan tagihan PBB-nya tanpa dikenakan sanksi bunga. Kalau kita tetapkan sampai bulan Oktober, berarti pembayaran di bulan November dan Desember itu sudah dikenakan sanksi bunga. Jadi kita memperpanjang sampai dengan bulan Desember dengan harapan nanti wajib pajak itu segera membayar pajak PBB. Sementara target pendapatan asli daerah ditetapkan dari sektor pajak bumi dan bangunan tahun ini sebesar Rp46.431.000.000. Kairil Ansiori, TVRI Bengkulu melaporkan.